Halo Brai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di Rifano Channel Saputra Oke Brai, gimana weekendnya? Semoga sehat, tetap, dan bahagia Brai Oke, kali ini kita akan walking around di Dasana Indah Gue akan nunjukin spot-spot yang biasa gue vlog buat kulineran Dan bagi teman-teman yang main ke Dasana Indah Semoga bisa bermanfaat Oke Brai, langsung aja, langsung check it out Oke, ini persis depan gerbang Dasana Indah Lalu sebelah kanan yang biasanya gue beli buat Sotomi Bogor Nanti linknya ada Oke, kita langsung jalan Brai, masuk, ini dia Pertama kali masuk gerbang Dasana Indah Kita akan coba lihat ada apa aja disini Brai Kalau sebelah kiri itu Ruko-Ruko Ada material dan beberapa rumah makan padang Kalau sebelah kanannya Itu ada Indomart Dan Ruko-Ruko lainnya Oke, kalau lo lihat sebelah kiri Ini dia yang spesial dari Dasana Indah Ini adalah Stadion Kebanggaan Orang Tangerang Bang Brai Ini masuk ke sebelah sini Brai Jadi di Dasana ada Stadion Bolanya Nanti kapan-kapan kita vlog disana Brai Oke, kita lanjut Brai Lanjut Di depan ada SMK 7 SMK Negeri 7 Angerang Dan disini gue juga nge-vlog Somai Legend Ya, biasanya di sebelah kiri ini ada tukang Somai nih Jam segini belum Belum dateng Kita masuk Di Ruko Di sebelah kiri itu ada namanya Gryana Batik Yang sempat menjadi salah satu Untuk rumah singgah bagi penderita COVID Jadi disitu untuk penyembuhannya Untuk OTG-nya Ada Pitsaha juga Oke Brai Disini jalannya terbagi dua ya Brai Jadi Posisi jalannya ada dua arah Oke, ini namanya daerah portal Brai Ke sebelah kanan Pertigaan ini itu ada Menuju ke Alfitian Oke Ini dulu bilangnya namanya portal Portal Karena dulu ada portalnya Sekarang udah gak ada portalnya Brai Oke, sekedar informasi aja Bagi lo yang main ke Perumahan Dasana Indah Ternyata disini Untuk Apa namanya Pusat kulinernya itu Banyak banget Brai Jadi lo bisa Nemuin jajanan Hampir ya Hampir Kalau bisa dibilang sih Hampir semuanya itu ada Brai Dari Makanan Tradisional Sampai yang kekinian Itu ada Ada Brai disini Brai Jadi lo bisa Apa namanya Cari referensi makanan disini Terus kalau malam juga Itu rame Brai Jadi Di perumahan ini Bener-bener Kulinernya itu Juara Brai Gue gak ngelebihin Atau gak lebah ya Tapi Kenyataan emang gitu Jadi di perumahan Gue ini Untuk kulinernya ini Hidup banget Brai Oke nanti gue tunjukin Jadi kalau Akses dari gerbang itu Gampang banget Masuk ke dalamnya Jadi lo tinggal lurus aja Itu kanan kiri Udah Udah banyak Orang-orang jualan gitu Brai Makanan Apapun itu Lo bisa temuin Ya ini kita masuk ke daerah Di depan tuh ada masjid Masjid di Masjid Dasana Ini dia untuk kalau umpamanya Ancer-ancernya Atau Landscape-nya ini ya Masjid Di sebelah kanan ini Brai Sebelah kirinya ini Kecamatan Kelapa 2 Kantor Kecamatan Nah Ini perempatan ini legend Brai Jadi orang kalau buat ancer-ancar disini Nah kita tinggal lurus aja Disini dia Brai Kalau malam pusatnya kuliner disini Mirip-mirip pasar lama Pasar lama Tangerang gitu Untuk jumlah ya Untuk kuantitinya ya Ini bener-bener Tempat Tempat para kuliner Ini juga Tempat Apa namanya Video gue Mengenai yang Tangsit goreng viral Sebelah kiri Nah itu dia Ini kalau malam sih Suasananya Ramai banget Brai sama tukang Jajan-jajan Kuliner Sini emang bener-bener Hidup Nanti kapan-kapan Kita vlog pas malam Brai Untuk kali ini Kita nikmatin dulu Spot-spotnya Jadi lo bisa Lihat Jalan arah Untuk cari-cari tempat makan Di sini Di dasana Daerahnya Lo bisa lihat di video ini Oke kita belok kanan Brai Kalau pagi lo lihat Banyak tukang jajanan juga Lo udah mulai Untuk Yang cari-cari sarapan Ini namanya daerah Datsun Apa Datsun ya Oke Gue susah ngomongnya Datsun Yang bener Ya Datsun Oke Aksesnya gampang banget Brai Tinggal masuk dari gerbang Lo lurus aja Nanti sedikit mentok Lo tinggal belok kanan Jadi Aksesnya kayak letter L gitu Oke sepanjang ini Masih ada tukang jajanan Brai Kalau malam Nah ini sebelah kanan Ini tukang Cakwe Odadi Dan Martabak Nah Ketemu perempatan di sini Sebelah kiri itu Pasar Bonang Jadi akses untuk Ke Pasar Bonang Brai Oke Nanti Kalau yang ke kanan itu Balik lagi ke arah gerbang Nanti kita lewat sana Sekarang Di sebelah kanan kiri juga Masih banyak Orang-orang jualan Brai Oke Kita belok kiri Lurus juga masih ada Nanti kita lewat Sana Brai Kita ke kiri Nah Jalanan ini Itu tembusnya Kalau lurus itu Ke perumahan Binong Permai Jadi Antara Bonang Dan Atau Datsun Itu bersebelahan dengan Perumahan Binong Permai Jadi sepanjang Jalan Ini Brai Sepanjang Di kiri Sebelah kiri Khususnya Itu udah banyak Ruko juga Jadi bener-bener Dari depan Sampai belakang Ini Kanan kirinya itu Hampir semua Banyak orang jualan Brai Mantep Oke Ini Sebentar lagi Nah ini juga Sebelah kiri Pasar Bonang Tembusannya Brai Jadi disini Kalau minggu pagi Atau weekend Itu Rame banget Banyak orang-orang Parkir disini Jadi sedikit suka Macet Nah sebelah kiri ini Ketopraksi Ragil Yang Ada vlognya Nanti Linknya Gue Taruh diatas Oke mudah-mudahan Jalan-jalan kali ini Atau walking around Dasana Indah Kali ini bisa ngebantu Teman-teman yang punya teman Di Dasana Atau Nostalgia Atau yang lo pernah tinggal Di Dasana Terus lo mau lihat Keadaannya sekarang Kayak gimana Ya inilah Gue ya Coba untuk Vlogin buat kalian semua Oke kita puter balik ya Brai Kita coba puter balik Oke Yups Kita puter balik Oke Banyak motor Oke Nah kalau lurus tadi Yang sebelum puter balik Kesana itu tembusannya Binong Permai Masih ada Apa namanya Sedikit lah Gak terlalu banyak Untuk tukang jualannya Tapi juga udah mulai rame Si Brai di belakang sana Sebelah kanan ini Pasar Ya beginilah Ya beginilah Brai Kalau weekend Kalau Kalau Bawa mobil Agak sedikit Sulit Karena Banyak yang parkir Di pinggir jalan Jadi Jalannya harus Gantian Nah di depan Tadi kan kita Belok kiri ya Yang dari Perempatan tadi Yang gue bilang lurus Sekarang Nah kita ke belok Belok kiri Ini dia lurusannya Masih banyak Tempat Orang jualan Disini Bisa lo lihat Oke Kayaknya gue harus puter balik lagi Karena Kalau lurus ke sana Tadi Itu Masih ada sih Tukang bakso Atau tukang apa Gitu Tapi gak terlalu banyak Disana Yang banyak ya Di daerah sini Brai Nah sebelah kiri ini Ada mie ayam Banyumas Ini tuh Biasanya Rame Brai Jadi orang-orang Ada apa Suka beli mie ayam Disitu Mie ayam Banyumas Nanti kapan-kapan Gue vlog disana Oke Belok kiri Ini kita Arah balik ya Brai Ke Arah gerbang lagi Kalau lihat Kanan Sebelah kanan Masih banyak Orang yang jualan juga Ada tukang nasi udu Ini kita belok kanan Lurus pun itu Banyak Yang jualan Untuk lauk-lauk mateng Brai Ada warung padang juga Ada warteg juga Oke Ini dia Kita perhatiin lagi Brai Ini dia kanan-kiri Masih banyak juga Orang-orang yang jualan Oke Oke Jadi nanti 50 meter ke depan Itu tembusnya Yang di perempatan Masjid tadi Brai Nah Nah di sebelah kanan Yang lo lihat Rolling door warna biru itu Itu baso goyang lidah Itu rame juga Biasanya warga Ada sana juga pada Makan disitu Cukup enak dan rame Oke Ini dia Sebelah kiri Masjidnya Brai Oke Gue minta Apa namanya Minta saran Atau komennya Kalau umpamanya Ada beberapa hal Yang gue lewatin Di video ini Kita sharing ya Brai Semoga Kenang-kenangan Di dasana ini Bisa Kita nikmatin Bareng-bareng Brai Kita arah balik Ke gerbang Brai Perkram Ke gerbang Barik Ke gerbang Ke gerbang Buraya Da Support Pera selamat menikmati selamat menikmati portal lagi Bray susah banget ya ngomong portal itu suka keselip lidahnya ya ini arah jalannya udah dua arah lagi Bray okay selamat menikmati belokan di SMK7 oke Bray demikian untuk vlog walking around disana kali ini tetap sehat tetap semangat semoga weekend kalian seru happy weekend Bray oke jangan lupa like share, komen, dan subscribe channel ini terus dukung channel ini agar gue bisa nampilin video-video yang lebih menarik lagi Bray oke Bray sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.